Ya Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Wali Kota Bandung memantau kondisi halaman Masjid Agung Provinsi Jawa Barat siang tadi. Ridwan berencana membersihkan halaman masjid tersebut dari keberadaan gelendangan serta PKL. Ia berharap setiap hari 12 personel saat Pol PP standby atau bersiaga di halaman Masjid Agung selama jam bekerja. Halaman Masjid Agung Provinsi Jawa Barat, tepatnya di depan pendopo Bandung, seringkali dipenuhi pedagang kaki lima dan gelendangan. Selasa siang, Ridwan Kamil dan Odat Daniel pun memantau halaman Masjid Agung Provinsi Jawa Barat. Pada pemantauan tersebut, 65 personel saat Pol PP telah berkumpul dan berbaris di halaman Masjid Agung. Ridwan menganggap jumlah petugas tersebut terlalu banyak untuk menjaga halaman Masjid Agung dari keberadaan PKL dan gelendangan. Ridwan pun berharap 12 personel saat Pol PP menjaga halaman Masjid Agung selama jam kerja, yaitu pagi hingga sore hari, untuk menertibkan PKL dan gelendangan. Ridwan pun berjanji setiap hari akan memantau halaman Masjid Agung. Hal tersebut karena Masjid Agung masih merupakan kawasan operasional Wali Kota Bandung. Apalagi Masjid Agung berseberangan dengan pendopo Bandung, sehingga dirinya mudah untuk memantaunya. Saya kira peraturannya harus ditegakkan, permasalahannya menurut saya ada pada konsistensi yang tidak konsisten selama ini. Saya akan khusus untuk alun-alun, tiap hari akan ngecek di waktu yang memungkinkan. Kesatu karena pendopo ada di sana, kedua ini masjid yang harus dijaga kebersihan dan terbebas sesuai perdaya yang sudah ada di pelang di depan sana. Nah konsistensi ini saya sudah tugaskan tiap hari 12 saat Pol PP, tapi jangka panjang harusnya DKM bisa menyediakan sendiri tenaga pengamanan, karena saya kira bisa diatur dengan cara seperti ini. Adi Johari, Bandung TV